Selamat menikmati Dan semangat pascah Sapaan rohani tanggal 12 April 2023 ini Terdispirasi dari Injil Matius Pasal 28 Ayat 1 sampai dengan 10 Dan diberi judul Janganlah takut Namun sebelumnya Marilah kita berdoa Ya Ruh Kudus Bimbing dan tuntun kami Untuk menikmati firmanmu Melalui Sapaan rohani hari ini Dan biarlah kami Boleh mengalami Damai sejahteramu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Saudara-saudara yang terkasih Setiap orang Pastinya pernah mengalami takut Baik takut Sebagai perasaan saja Atau takut yang mempengaruhi Sistem sarat tubuh manusia Sebagai perasaan Takut dihubungkan dengan rasa gelisah Atau Resah sekali Perasaan tidak tenang Atau gugup Perasaan ini dapat terjadi Saat seseorang menghadapi Ujian akhir semester Ujian kenaikan tingkat Ujian skripsi Tesis Maupun disertasi Ada rasa gentar Menghadapi sesuatu Yang dianggap akan Mendatangkan kegagalan Kerugian Bahkan penderitaan Walaupun belum terjadi Biasanya hal ini Disebut dengan Rasa khawatir Namun Yang perlu kita waspadai adalah Perasaan takut yang mempengaruhi Mekanisme tubuh manusia Rasa takut adalah Mekanisme pertama manusia Untuk bertahan hidup Saat indera kita Mendeteksi sesuatu yang mengancam Otak akan menanggap Dan bereaksi Entah kita melawan Dalam rangka membela diri Atau melarikan diri Perasaan takut Dalam tubuh manusia Diatur dalam Lobus temporal Yang dikenal dengan nama Amigdala Saat perasaan takut muncul Amigdala ini Bagian otak Akan mengabaikan Pikiran sadar Sehingga tubuh Dapat mengalihkan Semua energi Untuk menghadapi Ancaman Yang mungkin terjadi Pelepasan Jad kimia Saraf Dan hormon Menyebabkan Peningkatan Denyut jantung Serta pernapasan Mengirimkan darah Lebih banyak Ke otot-otot Untuk bergerak Tubuh kita pun Memberi tanggapan Atas ancaman Tersebut Perasaan takut demikian Dialami oleh Maria Magdalena Maria Ibu Jakobus Dan sebagian Murid-murid Bagaimana tidak Hampir semua Murid Yesus Masuk dalam Daftar pencarian orang Sementara Karena mereka Semata Karena mereka Dekat Dengan Yesus Guru mereka Guru mereka Dan rabi mereka Ditangkap Diperlakukan Tidak adil Dianiaya Disesah Disalibkan Dinista Bahkan Sampai mati Bukan hanya Takut Tetapi juga Sedih Karena Apa yang terjadi Pada Yesus Kristus Lebih lagi Saat mengetahui Bahwa tubuh Yesus Yang telah mati Dan dikuburkan Itu Sudah Tidak ada Lagi Juga Ada gempa Saat fajar Serta Kehadiran Malaikat Tuhan Di antara Mereka Perasaan Takut Para murid Perempuan Menjadi Sempurna Bukan Hanya Takut Karena Dicari-cari Atau Dikejar-kejar Tetapi Juga Takut Bercampur Sedih Dan Takut Melihat Kemuliaan Tuhan Namun Semuanya Itu Berubah Saat Pihak Surga Baik Malaikat Maupun Yesus Sendiri Menyapa Janganlah Takut Bahkan Yesus Menyapa Salam Bagimu Damai Sejahtera Bagi Kamu Kata-kata Itu Adalah Kata-kata Yang Memberikan Ketenangan Di tengah Kekalutan Kegelisahan Dan Kegentaran Batin Kata-kata Itu Adalah Kata-kata Penghiburan Yang Memberikan Damai Kata-kata Itu Adalah Kata-kata Penguatan Di saat Rasa Lelah Dan Lemah Kata-kata Itu Mengubah Kesedihan Menjadi Sukacita Yang Besar Sebab Bukan Hanya Kata Malaikat Bahwa Yesus Bangkit Tetapi Yesus Sendirilah Yang Menyapa Dan Memberi Perintah Ini Bukti Kuat Yesus Bangkit Yesus Hidup Yesus Kristus Hadir Di antara Para Murid Sapaan Janganlah Takut Dan Damai Bagimu Adalah Sabda Khusus Tuhan Yesus Kristus Bagi Kita Secara Pribadi Apapun Yang Terjadi Sekarang Atau Yang Akan Datang Pada Kita Sapaan Itu Adalah Jaminan Damai Sejahtera Tuhan Untuk Kita Ini Adalah Sabda Untuk Kita Agar Kita Meyakini Pemeliharaan Dan Kehadiran Tuhan Yesus Sepanjang Hidup Kita Janganlah Takut Damai Sejahtera Justru Tuhan Selalu Bersama Dengan Kami Di Setiap Kadaan Termasuk Jika Takut Itu Mendatangi Kami Terima Kasih Ya Tuhan Yesus Atas Damai Sejahtera Dan Sabda Penghiburan Amin Tuhan Yesus Memberkati